Halo, selamat bertemu kembali dalam OBK, obrolan bantu. Halo, kasih. Malam hari ini saya Maria akan ditemani oleh tamu kita, Mas Fani dan juga Mbak Endar akan mencoba ngobrol-ngobrol terkait keluarga berbenah, berubah dan makin tangguh, seperti itu. Seperti yang kita ketahui bersama Bapak Ibu dan juga rekan muda, adik-adik semuanya, bahwa minggu ini sudah memasuki minggu Advent yang pertama. Kita akan coba singgung terkait tema-tema yang ada di pertemuan-pertemuan Advent sampai dengan minggu keempat jelang Natal nanti. Baiklah, tak kenal mata tak sayang, oleh sebab itu kita akan coba berkenalan secara langsung dengan tamu-tamu kita. Yang pertama dengan Mas Fani, mohon dipersilahkan, beliau berdua ini adalah sepasang suami istri, sepasang suami istri, kemudian apa profesinya, kemudian putranya berapa, kita akan ketahui bersama. Silahkan Mas Fani. Makasih Mbak Layung. Halo, perkenalkan nama saya Safirwis Fani Noviandri Pras Diamanaan, sering dipanggil Fani. Saya tinggal di Koden, Tidirenggo, Bantul, umat dari lingkungan PU10, wilayah Periat, Minulio. Kemudian sehari-hari saya berprofesi sebagai PNS di pemerintah kota Yogyakarta. Terima kasih, perkenalkan nama saya Anastasia Endar Widianingsih, saya biasa dipanggil Endar. Rumah saya sama dengan Mas Fani ya, di Koden Trirenggo, Bantul. Pekerjaan saya sama saya PNS di Puskesma Sewon I. Kami punya dua putri. Yang pertama, Neva, itu kelas 2 SMP. Dan yang kedua, Areta, kelas 4 SD. Oh gitu, oke. Keluarga kecil, keluarga muda. Perwakilan keluarga muda dari Pak Rokim, Bantul. Mas Fani sama Mbak Endar, biasanya saya panggil beliau Bu Dokter. Malam ini kami panggil Mbak Spesial. Biar kelihatan muda. Seperti itu. Kalau boleh tahu, terkait tema yang ada. Menurut Mas Fani, keluarga itu seperti apa? Atau keluarga di era pandemi itu ide, bukan ide ya. Seperti kenyataan realnya, terutama khususnya keluarganya Mas Fani ini di masa-masa pandemi kemarin itu seperti apa? Bisa diceritakan di sini. Oke, makasih Mbak Layong. Yang kami rasakan sebagai keluarga hidup di tengah-tengah pandemi kemarin, sungguh yang pertama, kami tidak punya bayangan sekali. Saya kira kita semua tidak punya bayangan, kita akan mengalami hidup di tengah-tengah pandemi. Bahkan kita tidak tahu ini nanti endingnya kapan. Sampai sekarang pun kan masih masa pandemi. Sehingga memang ini sesuatu hal yang baru bagi kita semuanya. Dan kita dituntut harus banyak melakukan adaptasi atau penyesuaian sehingga bisa tetap survive, bertahan hidup di tengah-tengah pandemi. Itu pandangan kami kemudian tentu saja saya kira banyak juga dialami oleh seluruh keluarga. Otomatis apa ya, berkaitan dengan hal-hal yang baru, kebiasaan-kebiasaan yang baru. Misalnya tadinya sekolah itu harus secara offline, datang ke sekolah sekarang harus sekarang online. Nah, tuntutan online itu juga banyak hal-hal baru yang kita pelajari. Tadinya tidak terbiasa misalnya menggunakan aplikasi online, sekarang harus terbiasa membiasakan diri juga termasuk anak-anak ya, yang sekolah. Kita juga yang bekerja di perkantoran khususnya juga membiasakan diri aktivitas menggunakan aplikasi secara online. Barangkali itu lama mungkin pertama. Seperti apa ya, ada perubahan? Ya, perubahan sudah disampaikan Mas Fani, mungkin yang lain. Ya, terserah pandemi ini benar seperti yang disampaikan Mas Fani ya. Dulu saya menyangka, oh ini hanya penyakit biasa gitu. Mungkin sebulan, dua bulan, tiga bulan meskipun penyebarannya cepat sekali. Tapi ternyata kok tiga bulan tidak selesai gitu ya. Terus satu tahun tidak selesai dan malah semakin kesini malah kasusnya luar biasa. Terserah karena saya bekerja di bidang kesehatan, terserah memang bebannya luar biasa. Ketika di tempat kerja, menangani kasus, kemudian melakukan pemeriksaan, kemudian juga di rumah harus berperan sebagai seorang ibu, itu bukan hal yang mudah bagi saya. Terserah memang sempat mengalami, apa ya? Kecemasan. Kecemasan. Pada awal pandemi kita masih sangat takut ya. Saya terserah sempat mengalami isolasi Mbak Layung. Isolasi yang mungkin sebenarnya tidak begitu diperlukan ya. Karena waktu itu awal-awal kita masih sangat takut dengan yang namanya virus ini. Ketemu dengan orang yang positif padahal sama-sama pakai masker, akhirnya lingkungan menuntut kita untuk melakukan isolasi. Sempat mengalami isolasi. Kemudian akhirnya ketika pulang, saya telepon dulu nih. Papa sama anak-anak harus ke rumah simbah semua. Saya mau isolasi di rumah. Sempat kejadian seperti itu saking takutnya. Seperti itu. Jadi menimbulkan ketakutan, kecemasan. Meskipun tenaga kesehatan, tapi juga takut gitu ya. Seperti itulah. Jadi semakin kebelakang juga di tahun 2021 ini ya. Bulan Juni, Juli, Agustus. Itu adalah masa terberat. Masa terberat. Karena sampai di rumah pun kondisinya tidak memungkinkan untuk langsung istirahat. Seperti itu ya. Jadi harus menanggapi masyarakat, lintas sektoral, seperti itu. Jadi masa-masa yang berat tidak terbayangkan bisa terlewati saat ini. Kasus sudah mulai turun, seperti itu. Berarti imbas dari pandemi begitu kuatnya ya ke keluarga. Kemudian kalau untuk anak-anak bagaimana Mas Wani? Ya, untuk anak-anak tentu saja tanggung jawab kita selaku orang tua bagaimana memberi edukasi kepada anak-anak ya. Saya kira supaya mereka bisa mampu melakukan penyusunan-penyusunan diri. Misalnya berkaitan dengan prokes ya. Yang semula tidak pernah atau jarang sekali menggunakan masker. Harus mau gak mau memakai masker. Khususnya kalau berkegiatan di luar rumah. Nah, kemudian juga adaptasi terhadap teknologi. Harus mau belajar bisa mandiri lah. Misalnya mau belajar secara online. Kemudian apa ya. Yang lainnya mungkin yang kami alami adalah sampai kami mengalami perubahan rencana atau planning. Jadi begini misalnya, untuk anak-anak ini kami punya rencana mengenalkan mereka terhadap apa yang namanya gadget itu kira-kira ketika usia remaja SMP lah. Barangkali SMP. Tetapi karena pandemi ini tuntutan sejak SD aja sudah diminta online. Kadang-kadang gurunya juga memerlukan video call ya. Mau gak mau akhirnya ya kita rupah ya rencananya. Jadinya lebih dini memperkenalkan gadget walaupun itu juga membawa implikasi mungkin karena anak-anak itu rasa ingin tahunya besar. Mereka juga tidak sekedar memanfaatkan gadget itu untuk keperluan belajar tetapi bermain. Nah itu juga mungkin saya kira tantangan untuk orang-orang tua yang lain bagaimana. Mungkin lama ada tantangan? Mungkin untuk anak-anak sebenarnya pandemi ini ada satu sisi positif untuk kami ya. Karena dengan online kebetulan anak kami yang besar sekolahnya agak jauh dari rumah ya. Sehingga dengan adanya online ini di satu sisi menguntungkan juga karena mengurangi transportasi antarjemput. Tapi memang ada satu sisi perkembangan yang baik juga ya. Ternyata dia juga bisa beradaptasi dengan teman-temannya meskipun jarang sekali bertemu itu. Saya lihat perkembangannya secara mental, secara pergaulan itu ternyata juga tidak langsung berhenti meskipun hanya secara online. Oke baik-baik. Berarti pandemi begitu banyak hal yang berubah, banyak hal yang harus disesuaikan seperti itu. Tetapi tentu saja itu tidak membatasi kita atau anak-anak untuk tetap bekerja. Apalagi Mbak Ender adalah dokter ya. All time keluar seperti itu. Kadang keluarga dalam benar ketip menjadi nomor dua seperti itunya. Kemudian setelah menghadapi beberapa hal terkait atau selama pandemi seperti itu. Dari keluarga, dari Mas Wani, Mbak Ender. Mengupayakan seperti apa? Sehingga sedikit banyak tadi sudah disinggung ya. Tetapi mengupayakan seperti apa sehingga keluarga ini, anak-anak terutama menjadi mengerti, memahami keadaan saat ini dan bisa mengambil sesuatu hal yang baik dari masa pandemi ini. Jadi memang seperti yang diceritakan, kasusnya cukup meningkat cukup tajam di bulan-bulan Juli kemarin ya. Nah ini keluarga dari Mas Wani ini, adakah sesuatu hal dari pandemi ini yang bisa diambil, yang bisa dijadikan pembelajaran untuk anak-anak seperti itu? Ya, barangkali yang sangat berkesan bagi kami di masa pandemi ini adalah salah satunya, sebelumnya mungkin kami jarang memiliki kesempatan untuk bisa berdoa bersama ya, Mbak Ender. Berdoa bersama, tetapi di masa pandemi ini karena anak-anak itu tidak harus setiap hari berangkat ke sekolah, sehingga kita cenderung memiliki waktu di pagi hari yang agak lebih longgar. Nah kami jadi memiliki kebiasaan baru, setiap pagi menyempatkan untuk berdoa bersama-sama, kemudian juga apa ya, kami upayakan membaca renungan pada hari itu, bahkan juga mendengarkan apa, renungan dari Romo... Romo Bundan. Romo Bundan. Halo Romo. Setiap pagi itu kami upayakan, Mbak Layong. Oke, sangat menginspiratif berarti ya, adanya renungan dibuat dari paroki kita sendiri seperti itu ya. Biasanya kami mulai jam 6 berparengan, Malaikat Tuhan. Oh gitu, itu mungkin sisi positifnya dari pandemi ya, karena pagi tidak terlalu sibuk untuk mengantar anak harus setengah tujuh, harus berangkat, jadi waktunya lebih luang. Jadi pada awalnya seperti itu, tapi akhirnya suatu saat menjadi kebiasaan, kebiasaan yang memang kalau misalnya tidak doa anak-anak, juga sudah mulai bertanya, Mama kok kita tidak doa gitu ya, misalnya Mama waktunya doa seperti itu. Oh begitu. Ya itu mungkin nilai plusnya pandemi ya, pas salah satu untuk keluarga. Luar biasa sekali ya, menurut saya. Bagus, itu sangat bagus sekali. Ada poin positif yang bisa diambil untuk pembelajaran di dalam keluarga, khususnya untuk anak-anak. Apalagi anak-anak, umur berapa yang kecil dok? Empat tahun. Empat tahun, nah meskipun kita sudah. Empat tahun, sepuluh tahun kelas 4S kan, anak sendiri lupa umurnya. Klas 4 SD. Klas 4 SD dong. Klas 4 SD berarti umur sekitar 10 tahun, 11 tahun. Berarti sudah ikut MISA offline semuanya ya? Iya, itu juga menjadi salah satu permasalahan sih waktu pandemi ya. Salah satu masalahnya kan kita tidak bisa MISA offline ya waktu itu. Ketika sudah mulai MISA offline, kendalanya anak kami belum 10 tahun. Tahun lalu ya. Waktu tahun lalu, sehingga yang menjadi kerinduan kami juga, otomatis saya ya. Karena yang besar dan papahnya bisa berangkat dan papahnya karena harus mengkoordinir lingkungan, mau enggak mau dan tidak bisa digantikan oleh saya. Jadi akhirnya saya harus di rumah dengan anak, dengan areta itu juga menjadi suatu tantangan. Jadi kerinduannya ke gereja harus di ini dulu ya. Tapi karena sekarang yang kecil juga sudah komuni, meskipun komuninya juga gak diundur. Sekarang puji Tuhan sudah bisa mengikuti semua, mengikuti MISA. Oke, luar biasa. Ada beberapa tahapan yang dilalui dari pandemi tahun pertama dan tahun kedua ya Mbak Yenjar. Seperti itu. Kemudian terkait tema kita malam hari ini Mas Wani, Mbak Yenjar. Yaitu keluarga berbenah, keluarga berubah dan semakin tangguh. Sebenarnya dari cerita panjangan berdua sudah terlihat sekali. Kritnya akan naik seperti itu. Dari yang awal khawatir, cemas seperti itu kan. Kemudian ada upaya untuk bukan hanya berhenti di takut dan cemas seperti itu. Tapi ada sesuatu yang kemudian dilakukan. Berjaga-jaga, mungkin mengkondisikan keluarga, anak seperti itu. Misal yang dulunya keluar rumah gak pakai masker, jadi pakai masker. Lebih sering cuci tangan. Bu dokter pasti lebih hebat dari itu ya. Itu, kalau menurut Mas Fani sama Mbak Yenjar, definisi keluarga tangguh itu seperti apa? Oke, mungkin dari saya dulu. Dari saya mungkin dua kata ya. Yang pertama, tangguh itu bisa berarti kuat dan juga mampu beradaptasi. Kuat dan mampu beradaptasi. Artinya ketika kita melihat sebuah situasi yang tadinya memunculkan kecemasan, kita harus segera berpikir apa-apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menyesuaikan di masa pandemi yang benar-benar baru kita hadapi ini. Kemudian mungkin tambahannya adalah saya kira patuh akan apa yang menjadi kebijakan pemerintah dan juga apa yang menjadi kebijakan gereja dalam kehidupan kita menggereja, itu juga merupakan salah satu kunci kita keberhasilan dalam melewati masa pandemi. Barangkali itu kalau dari saya. Kalau menurut Mbak Yenjar? Mungkin menambahkan ya, mungkin menambahkan selain tadi, selain yang disampaikan Mas Fani, salah satu inti keluarga tangguh adalah saling mendukung, saling mensupport antara anggota keluarga, baik anggota keluarga inti maupun anggota keluarga yang lain. Sebagai contoh, kemarin pada waktu pandemi dengan kondisi yang luar biasa, terus terang ketika pulang bekerja, saya sudah tidak punya kekuatan untuk apa namanya, apa-apa misalnya untuk masak sore atau apa, tapi dan juga ada banyak kesedihan yang saya alami karena terus terang dengan banyak kasus, banyak kasus-kasus yang mohon maaf meninggal dan sebagainya, terus terang ada sisi rasanya sedih terbawa. Jadi di rumah, bawaannya itu letih-lesu begitu ya. Tetapi support pada saat itu, support dari Mas Fani, dari anak-anak yang tidak terlalu meributkan hal-hal yang kecil, kemudian mereka mencoba mandiri, kemudian support dari orang tua, dari bapak ibu itu sungguh luar biasa. Itu salah satu hal yang menguatkan kami. Seperti itu Mbak Maria. Cukup jelas poinnya ya. Keluarga tangguh adalah keluarga yang mampu beradaptasi, dia mampu berproses dalam segala situasi, ada saling mendukung, ya kan, menguatkan. Sehingga keluarga ini benar-benar jadi keluarga yang mampu, dimampukan, dikuatkan, seperti itunya. Oke, dengan keluarga yang tangguh ini tentu saja banyak hal yang akan berubah, akan berbenah, akan diperbaiki. Tentu tidak akan secara instan, seperti itunya. Kita setuju seperti itu ya, karena pasti akan ada tahapan-tahapan proses yang harus dilalui. Dan saya tuh kalau lihat Mas Wani dan Mbak Endar sekeluarga tuh, senang banget. Kalau di gereja, duduk paling depan, agak pojok ke kiri. Iya kan, ke kiri, ke utara. Iya, pasti duduknya di situ, deket kur. Aku sampai bingung, kayak ini melu nyanyi apa orang ya? Apa, apa nyedak ikut, seperti itu. Salah satu alasannya yang kecil, itu selalu pengen duduk di depan. Jadi kami kadang sering ribut, karena kadang merasa, kadang nyaman juga selalu di depan. Tapi yang kecil itu selalu memang menginginkan posisi di situ, Mbak Lai. Saya juga gak tahu kenapa gitu. Ada ketertarikan sendiri dalam setiap saya. Bagus itu, bagus sekali. Saya sampai cemburu, aku karena ini gereja, Mek Dewi. Suamiku kerja. Beliau bisa berempat. Ya, berempat Bapak Ibu, rekan-rekan muda, berempat adik, dua di tengah, di apet, Bapak sama ibunya di pinggir. Sungguh luar biasa sekali. Kalau sekarang gak bisa jajar ya, harus. Kursinya kan sila-sila. Iya, jaga-jara. Iya, isinya cuma satu sama dua ya. Satu sama dua. Oh iya, memang pandemi membuat keluarga menjadi... Adaptasi lagi. Beradaptasi untuk sesuatu yang baru ya, kebiasaan baru. Oke, untuk closing, penutup. Adakah dari Mas Fani atau Mbak Indar, dalam keluarga mempunyai suatu apa ya, kayak semboyan atau mutiara hidup seperti itu, yang terus dipupuk setiap kalinya dari dulu, zaman waktu nikah pertama, atau malah zaman pacaran ya. Pacaran, kemudian menikah, kemudian punya dua putri yang cantik-cantik seperti itu, dan berbakat, ya kan. Itu apakah ada? Sesuatu. Saya kira mungkin saya dan mamanya ini punya pandangan yang sama ya. Jadi kami ini selalu memiliki prinsip pasrah sama, yang namanya penyelenggaraan Tuhan. Maksudnya, ya kita ikuti situasi demi situasi dalam kehidupan, tetapi tetap kita harus memisahkan kehidupan itu dengan, kita upayakan dengan kehidupan yang penuh iman, dalam setiap sendi aktivitas kita, kesibukan kita, kita isi sesuai dengan keimanan, sehingga ada iman, ada perbuatan ya. Iman dan perbuatan itu harus selalu kita upayakan. Sama dong, sama semboyan parogi kita. Oh iya. Apa coba? Ternyata Mas Fani gak tahu. Iman tanpa perbuatan? Iya. Iya, Santo Yaakobus. Oke. Selaras, berarti memang layak menjadi umat parogi Santo Yaakobus. Mungkin ada tambahan dari Pak Ender? Iya, saya kira itu Mbak Ender. Maksudnya, dengan percaya pada penyelenggaraan Tuhan, artinya kita berpasrah ya, kita berpasrah, tapi juga dengan berusaha semampu kita, sekuat kita, setiap kali ada masalah kita berusaha, misalnya terasa sudah mentok, ya, bisanya cuma duduk di depan salib, terus berdoa. Nanti kita serahkan pada Tuhan, yang penting kita sudah berusaha. Dan memang juga akhirnya kan pandemi ini juga sudah mulai berkurang. Dulu kan tidak membayangkan saat kasus banyak itu, ini bisa selesai atau tidak. Tapi ternyata, ternyata kasus bisa turun dengan, ya pelan tapi pasti gitu ya bisa turun. Kemarin sempat karena terbiasa dengan kreditnya kasus gitu ya, di bulan Agustus atau September itu sempat mak zing gitu ya, kok enggak ada WA-nya, kok kosong gitu ya. Biasanya WA itu telepon itu tidak berhenti berdering begitu ya, tapi di bulan-bulan ini sudah kosong sampai, kok kayak enggak ada kerjaan gitu ya. Jadi pengangguran. Tapi saya yakin semua berkat Tuhan, semua penyelenggaraan Tuhan. Iya, betul sekali. Jadi Bapak Ibu, rekan muda, keluarga ini keluarga yang saya bisa katakan mempunyai iman yang luar biasa. Iman yang luar biasa, totalitas penyerahan kepada Tuhan seperti itu, sehingga beliau-beliau ini percaya bahwa seluruh penyelenggaraan hidupnya akan berjalan dengan baik dan akan dijaga seperti itu ya. Kita semua enggak pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan berlangsung dua tahunan lebih ya dok ya. Dua tahunan lebih. Dan beliau sendiri sampai kaget ketika pada saatnya gelombang itu turun, gelombang tidak akan naik terus kan ya dok? Suatu pasang, Pasang dan kemudian surut. Dan pada saat surut gelombang COVID ini, Bu Endar ini selaku dokter juga kaget juga. Tetapi tidak hanya kaget, tapi kita juga bersyukur bahwa semoga ya dok yang enggak ada gelombang ketiga ya. Semoga tetap dijaga sampai kapanpun juga. Oke, dengan sharing untuk mutiara hidup dan juga pengalaman-pengalaman yang luar biasa dari keluarga ini, kita akan akhiri bincang-bincang kita, obrolan asik kita. Terus ikuti OBK, Obrolan Bantul Kasih, untuk... Belum, belum. Untuk periode berikutnya, tetap stay di channel Youtube Santo Yaakobus Bantul. OBK, Obrolan Bantul Kasih. Terima kasih telah menonton!